Selamat sore semuanya, sudah makan? Sudah mandi? Semangat? Are you ready? Oke bagus ya, Lause Rudi sungguh senang pada hari ini, dimana Lause melihat banyak diantara kita disini ada wajah-wajah baru ya, ataupun mereka yang sudah lama tidak ikut CMC, tetapi bisa ikut CMC pada hari ini, oke? Nah, Lause Rudi berharap, dengarkan Daniel, Lause Rudi berharap kalian semuanya dapat setia ikut CMC setiap hari Kamis jam 6 sampai jam 7, oke? Nah, kita mau mulai sudah jam 6, berarti kita akan mulai, namun sebelumnya mungkin kalian tidak tahu apa arti CMC, CMC itu adalah Calvary Mission for Children, artinya misi gereja Calvary untuk anak-anak, program anak. Jadi, CMC hari ini yaitu tanggal 12 Mei tahun Tuhan 2022, oke kita akan mulai, kita akan mulai dengan pujian Mars atau anthem CMC kita, yang sairnya ditulis oleh Bapak Peter Doxan, ya dengan nada, Jesus loves me, this I know, oke? Mulai Yesus cintaku, Yesus cintaku, Yesus cintunku, belajar firmannya, sekali lagi. Yesus cintaku, Yesus cintaku, CMC mengajarku, ku mau cinta padanya, serta taat perintahnya. Yesus cintaku, Yesus cintaku, Yesus cintaku, Yesus cintaku, Yesus cintaku, belajar firmannya. Gedeon sama Ruben, pindah ke situ yang tepat kosong, biar nampak ya Gedeon sama Ruben. Pindah situ, pindah sana. Yang tepat kosong. Ya, oke bagus ya. Oke, nah. Tadi Pak Rudi ada menyinggung ya, bahwa ada anak-anak yang baru, ya yang baru datang CMC. Nah, saya langsung melihat ada beberapa yang merasa pertama kali datang CMC. Oke, Selby masuk, Selby. Di depan dia. Yang pertama kali datang CMC, tolong berdiri. Yang pertama kali datang CMC, tolong berdiri. Berdiri. Oke, yang pertama kali. Jangan main-main, yang pertama kali siapa? Oke, ada Thalia, ada Brigita, dan ada teman kita juga. Oke, bagus ya. Oke, silahkan duduk. Nah, dan juga yang, ya, Selby juga. Kedepan, dengan Thalia sini, Selby. Dengan Thalia. Oke, ah. Lalu ada yang ini. Ada yang sudah lama sekali gak ikut CMC, tapi hari ini ikut. Ya, Pak Rudi. Lausurudi ada melihat beberapa. Coba berdiri. Siapa namanya Pak Rudi? Lausurudi lupa ya. Dayana, Dayana. Berdiri. Dengan adiknya. Mana Dayana? Oh, Dayana udah SMP situ ya. Mana adik Dayana? Mana adik Dayana? Ah, ya. Oke, bagus ya. Nah, ini selamat datang semuanya. Dan lausur berharap kalian dapat datang setiap hari Kamis. Jam berapa? Sampai jam berapa? Nah, jangan lupa ya setiap hari Kamis ya. Oke. Nah, sekarang kita akan ikut Tuhan dengan pujian yang kedua. Kita akan belajar lagu Yesus datang. Nah, coba dengarkan dulu nadanya. Nanti kalian ikuti ya. Pak Juli Min, silahkan. Seorang yang duduk di tepi jalan. Buta mata tak dapat melihat Dan hidupnya di dalam kegelapan Yesus datang. Yesus datang, celikan matanya Yesus datang, kuasa iblis hancurlah Yesus datang. Yesus datang, hapus air matanya Gelap susah, menjadi sukacita Yesus datang. Yesus datang, mengubah semuanya. Nah, oke kita coba ya. Oke. Nah, sebelum itu ya anak-anak sebelum kita nyanyi lagu ini, kita mau berdoa dulu. Oke. Nah, lausakan pimpin kita berdoa, anak-anak tolong ikuti. Ya, ikuti ya. Gimana sikap doa yang baik? Satu lipat tangan, dua tutup mata, tiga tunduk kepala ya. Jangan ada yang bersuara, jangan ada yang main-main kakinya di lantai. Lausakan gak suka itu ya, oke. Mari kita berdoa. Ikuti. Bapak di surga, kami sungguh bersyukur pada malam hari ini. Kami dapat datang ke rumah Tuhan untuk bersyukur. Ya Tuhan kami bersyukur, di dalam masa pandemi ini, engkau masih melindungi, menjaga kami. Setengah kami dapat datang ke gereja. Ya Tuhan, kami mau menyerahkan si MC ini ke dalam tanganmu. Kiranya engkau menolong kami, memimpin kami, terutama waktu kami belajar firmanmu. Dan juga ya Bapak, kami mau belajar pujian baru. Kiranya engkau pimpin kami untuk kami dapat menguji Tuhan dengan baik. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, good job ya. Semuanya bagus, semuanya tertib. Doa dengan baik, oke. Nah kita coba menyanyi yang untuk yang stanza pertama itu seorang yang duduk di tepi pantai. Lalu diranjut dengan refnya. Ya refnya ini tuh, refnya ya. Refnya, setelah itu stanza kedua. Seorang yang dirasuk kuasa iblis. Nah itu, lalu setelah itu sampai ya dibebaskannya. Naik lagi ke refnya. Yesus datang kuasa iblis hancurlah. Oke, nah setelah itu baik yang ketiga. Seorang yang mengidap sakit kusta. Setelah itu naik lagi ke refnya. Ngerti tidak? Ngerti? Ngerti ya? Ngerti enggak nih? Ngerti enggak? Jangan angguk-angguk tapi enggak ngerti ya. Coba ya. Oke, mulai nyanyi. Seorang yang duduk di tepi jalan buta mata tak dapat melihat. Dan hidupnya di dalam kegelapan Yesus datang celikan matanya Yesus datang kuasa iblis hancurlah Yesus datang hapus air matanya Gelap susah menjadi sukacita Yesus datang mengubah semuanya Seorang yang dirasuk kuasa iblis Berdiam di kuburan sendiri Ya tertawan tersiksa tak berdaya Yesus datang Ya dibebaskannya Oke, refnya Yesus datang kuasa iblis hancurlah Yesus datang hapus air matanya Gelap susah menjadi sukacita Yesus datang mengubah semuanya Baik tiga Seorang yang mengidap sakit kusta Iblis hancurlah semuanya Iblis hancurlah semuanya Iblis hancurlah semuanya Yesus datang semuanya Yesus datang kuasa iblis hancurlah Yesus datang hapus air matanya Gelap susah menjadi sukacita Yesus datang mengubah semuanya Oke anak-anak Kita ada alasan kenapa kita belajar lagu ini Nanti akan ada pengumuman dan kalian akan tahu Ini adalah tim song kita dalam acara nanti Yaitu sekolah alkitab liburan Ada yang tahu enggak apa itu sekolah alkitab liburan Sal, ada yang tahu? Ada yang pernah ikut enggak? Sal Mungkin anak-anak yang kelas remaja mungkin pernah ikut Kalian-kalian ya Ayo pernah ikut? Oke Oke Apa ya? Jadi nanti Lausa akan jelaskan apa itu Sal Oke Nah sekarang kita lihat Kita nyanyi dalam bahasa Inggrisnya When Jesus came Oke coba ya Oke Bisa baca enggak? Anak-anak bisa baca? Bisa Bisa Talia? Selvi semua bisa? Bagus ya Oke Once and alone Ya Coba ya Oke Tahap apa kita belajar Ya Lausa pun belajar juga Oke Kalau enggak mulai-mulai kita enggak bisa belajar Ya Makanya kita mulai Oke One said alone Beside the highway begging His eyes were blind The light he could not see He glowed his strength And silvered in the shadows Then Jesus came And bind his darkness free When Jesus comes When Jesus comes The tempest of power is broken When Jesus comes The tears are wiped away He takes the gloom And fill the life with glory For all his change When Jesus come to stay Coba ya anak-anak ya Oke coba kita refnya aja Coba Coba sama-sama When Jesus comes The tempest of power is broken Coba anak-anak sama-sama Coba ya sebutkan ya Di ucapkan lagi When When Jesus Comes The tempest of power is broken When Jesus comes The tears The tears Are wiped away He takes the gloom And fill The life with glory For all his change When Jesus Comes To stay Nah kita coba Refnya aja Pak Jurimin Sama-sama ya Sama-sama ya Oke When Jesus Come The tempest of power is broken Oke When Jesus Come Come The tears Are wiped Away He takes The gloom And fill the life With glory For all his change When Jesus Come To stay Oke minggu depan Ya Kalau Tuhan mengizinkan Kita akan belajar lagi Tim song ini Agar kalian nanti bisa menyanyikan sal-sal Oke Yang terakhir Ya ada pengumuman Ya ada announcement Ada pengumuman Jadi Gereja Akan mengadakan Program anak Yang bernama Sekolah Alkitab Liburan Apa anak-anak Sekolah Alkitab Liburan Nah kita akan belajar ya Tentang Mujizat-mujizat Yang Tuhan Yesus Lakukan Selama berapa hari Satu hari Dua hari Tiga hari Kok tau tiga hari Lihat tanggalnya Pinter ya Jadi Dari tanggal 20 Sampai 22 Juni Tahun 2022 Jadi Pendaftarannya Gratis Ya Dari TK Sampai SMP Kelas 3 Jadi Untuk teknisnya Nanti Bagaimana Cara Mendaftarnya Anak-anak Dari sini Jangan Siput sendiri Jadi Untuk teknisnya Bagaimana Cara Mendaftarnya Nanti Minggu Depan Akan Diberikan Kolmulir Untuk Kalian Isi Isi Ya Dan Kalian Kumpulkan Kembali Atau Nanti Minggu Depan Akan Diberi Juga Namanya Google Form Untuk Kalian Yang Bisa Mengakses Internet Di Isi Di Situ Tapi Untuk Nanti Di Sini Kalau Memang Belum Bisa Mengakses Internet Di Google Form Nanti Lausenya Akan Membagikan Formulir Dan Itu Dibawa Pulang Di Isi Dengan Tepat Dengan Betul Ya Nomor WA Harus Aktif Nomor WA Harus Aktif Jangan Nomor WA Harus Aktif Jadi Di Isi Nama Kelas Alamat Dan Juga Yang Lain Lain Oke Jadi Kapan Soalnya Ada Sekolah Akitab Liburan Kapan Coba Sama-sama Kapan Tanggal Berapa 20 Sampai 22 Juni Nanti Teknisnya Jam Berapa Apa Apa Aja Program Program Nanti Minggu Depan Akan Dijelaskan Oleh Lausernya Atau Di Kelas Masing Oke Nah Sekarang Kita Saatnya Mau Mendengarkan Firman Tuhan Kita Akan Pisa Kelas Tunggu Tunggu Kelas 1 2 Itu Di Ruangan Dekat Toilet Situ 1 2 Sebentar Oke Selamat Sore Semuanya Oke Lausah Ingin Kasih Pengumuman Untuk Yang Nanti Di Antar Jadi Nanti Di Kelas Masing Jangan Keluar Dulu Di Kelas Masing Sudah Disusun Kira-kira Siapa Yang Mau Ikut Transport Mobil Yang Mana Disini Siapa Yang Hanura Angkat Tangannya Hanura Oke Mandiri Satu Sampai Tiga Mandiri Empat Sampai Mandiri Prima Patria Oke Banyak Disana Oke Yang Lain BTN BTN Mitra BTN Mitra Angkat Tangannya Oke Nanti Begitu Keluar Jangan Langsung Jangan Langsung Menuju Mobil Takutnya Seperti Minggu Lalu Ada yang Ketinggalan Gak Sesuai Dengan Mobilnya Jadi Nanti Guru Masing-masing Nanti Tolong Dikoordinasikan Guru Kelasnya Soal Pengantaran Nanti Supaya Dipastikan Anak-anaknya Di mobil Yang Betul Dan Ada Soalnya Nanti Ada Sedikit Perubahan Karena Kayak Mandiri Satu Sampai Tiga Sangat Penuh Karena Dua Kali Jadi Nanti Akan Dibagi Jadi Nanti Dengarkan Instruksi Jangan Langsung Selesai Kelas Langsung Bubar Nanti Saya Bingung Oke Gitu Aja Terima Oke Jadi Untuk Yang Kelas Satu Sampai Kelas Dua Itu Di ruangan Kelas Dekat Toilet Oke Silahkan Keluar Dulu Satu Dua Satu Dua Oke Pelan Pelan Jangan Belari Jangan Belari Untuk Anak Kelas Lima Dan Enam Di ruangan Lukas Di sebelahnya Lukas K2 5 6 Oke Untuk Anak Kelas 3 4 Di Ruangan Markus K1 3 4 3 4 K1 3 4